Jodoh Dia sadar masalah dia di muka Terus bagaimana? Dia gak bisa senyum Wajah kru Sehingga orang gak suka Akhirnya dia buat saya barang Barang siapa yang bisa Membuat wajah saya tampan Maka saya akan Berikan hadiah Dua karung emas Ya raja Orang enak mah gampang Jadi gak ada yang bisa Siapa yang bisa Terakhir satu orang mengajukan diri Dia tukang kayu Dia datang dan mengajukan diri Ya raja Saya insya Allah akan mencoba Tapi lama waktunya raja Mungkin tiga bulan saya minta waktu Oh gitu Gimana caranya? Gini raja Saya kan biasa ada buat topeng Jadi untuk acara Ada acara persenian, perkawinan Itu ada tarian-tarian Kita ada buat topeng Ada topeng berbentuk gajah Ada topeng berbentuk Harimau, pelinci Kita buat topeng-topeng Untuk tarian-tarian kreasi Saya buat dari kayu yang saya paham Saya mau buat topeng Yang sangat spesial untuk raja Topeng ini raja pakai Tiga bulan Setelah topeng ini raja pakai Tiga bulan Wajah raja akan menjadi tampan Tapi syaratnya Tidak boleh dilepas Selalu dipakai Setelah tiga bulan baru boleh lepas Tidaknya pakai kawat ego Tiga bulan Jadi ego yang bone Bisa balik kembali Kata raja Apapun boleh Yang pasti Saya harus jadi tampan Kalau tidak berhasil Kamu saya pancung Bukan kuih pancung ya Kepalanya dipancung Nah Begitu Si raja datang Oke besok saya bawakan topengnya Datang ditunggulah Di singgah sananya Begitu datang Si Tukang kayu itu Dia pegang Sudah Dia pegang seperti ini Loh Mana topengnya Ini topengnya raja Topengnya transparan Memang dia gak nampak dilihat Raja gak bisa lihat Saya yang buat Semalam mana saya gak tidur nih Buat ini topeng Oh iya Terus kemana Sekarang saya pasang raja Raja jangan bergerak Jangan melawan-lawan Dia pasanglah di muka raja Topeng Pasang di muka raja Pasang di muka raja Sudah selesai Sudah 2 jam Sudah selesai raja Oke Raja selama 3 bulan Jangan buka-buka topeng ini Tapi sakit kali Pakai topeng ini Gak apa-apa Raja mau datang Kalau gak ya jangan salahkan saya Yaudah lah Demi jadi tampan 3 bulan berlalu Syaratnya di kerajaan itu Syarat kedua Tidak boleh ada jenis Jadi raja gak bisa lihat Progres Wajah dia Dan topengnya Ternyata setelah 3 bulan Tiba-tiba ada Kunjungan dari Orang kerajaan Belum sampai 3 bulan 2-3 bulan Ada kerajaan tetangga Mau datang ke situ Ada Tuhan Putrinya Cantik sekali Si raja bilang Eh kemana nih Belum sampai 3 bulan Bisa gak langsung Dilepas Saya udah terlihat Ganteng gak Begitu dipanggil Sang tukang kayu tadi Mengatakan Raja Sepertinya saatnya Sudah tiba Ini sudah sampai 3 bulan Tapi sudah bisa Dipanggil lah Pengawal kerajaan Yang tadi simpan cermin Ayo bawa cermin ke sini Biar saya buka Topengnya Jadi begitu dibawa cermin Wajah saya kok ganteng sekali Udah buka topengnya sekarang Rajang Topengnya tidak ada Begitu dilihat wajahnya Langsung ditempan Kenapa? Yang dibuat adalah Bentuk wajahnya dibuat Menjadi tersenyum Kalau kita tersenyum Seperti saya ngomong nih Saya ngomong dengan prinsip Kan saya punya radio Saya punya radio aktif Tapi gak meledak Jadi Saya sering ngosih radio Jadi waktu di radio Nama saya Ugi itu Ternyata radio Kalau pernah dengar 95,2 mm Sobat kreatif semua Jumpa lagi dengan Ugi Ustadz Daul Ustadz Ganteng Ustadz Gunawan Itu di radio Nah Di radio kita wajib berbicara Dengan smiling voice Smiling voice artinya Ngomong sambil tersenyum Nah si raja itu Ternyata hanya diproses Agar wajahnya tersenyum Dan begitu wajahnya tersenyum Urat-urrat Ditarik Tiga bulan bu Tiga bulan bu Ototnya berubah Orang jadi lebih ganteng Lebih tampan Yang wajahnya pas-pasan Aja mencantik Apabila tersenyum Apalagi ibu-ibu ini Dah cantik emang Jadi tinggal tersenyum saja Pulang ini Berikan senyum terbaik Anda kepada suami Anda tercinta Jadi tidak bisa dicopot lagi Karena memang bukan topeng Tapi artinya kita bisa mengubah diri kita Tiga bulan bu Kita tajus terus, kita bahagia terus Bahagia itu simple bu, cuma di hati kita Hari ini kita ingin bahagia No or never Kalau hari ini anda gak bisa bahagia Gak bisa kapanpun Hari ini kita punya mobil Alvanza Kepengen punya mobil Fortuner, gak bahagia Kapan bahagianya? Waktu punya mobil Fortuner, kepengen punya Alvan Kapan bahagianya? Bahagia dengan keadaan anda sekarang Anda punya suami Yang tiap malam tidur sama anda Pastikan malam ini pasti suami anda Masalah besok, kira-kira Tapi pastinya bahagia dulu dengan kondisi hari ini Anak-anak kita Bayangkan apa yang sudah terjadi hari ini Hari ini Anak-anak kita sudah berhasil sekolah Kuliah, menjadi orang-orang yang hebat Bahagia Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Dan pastikan diranung bawahnya Mempraktekan Ucapkan Alhamdulillah Dari setiap nikmat yang anda rasakan Alhamdulillah, Ya Allah Mata kubisamaya Alhamdulillah, Ya Allah Mata kubisamaya Tentu lagi yang siar ini Alhamdulillah juga Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Wajahku cantik dan menit, Alhamdulillah juga Alhamdulillah Dan Alhamdulillah, inilah doa kita Alhamdulillah Ya Allah Sebagaimana engkau cantikkan wajahku Ketika aku bercermin Maka perbaikinlah akhlaku Jadikan aku wanita yang solehan Yang bisa menyayangi suami dan anak-anakku di rumah Sehingga keluarga aku menjadi sakinan Mawad dan warama Dan insya Allah Ini menjadi doa kita semua Asal syurga Allah hari ini yang hadir Amin Pukul 6 ada lagi pertanyaan Masih ada sisa 4 Oh iya silahkan Tetangganya gak hadir disini kan Tidak Jadi istinya sering mengatakan Suaminya anjing Anjing, babi Jadi saya bilang gini Kalau suaminya anjing berarti anak-anak di jantung Jadi bagaimana Dia tidur seluruh Iya dengan anjing dan babi Jadi yang kedua Jadi saya selalu tetanggan Jadi bagaimana Aku mendari Iya subhanallah Memang E'r Terima kasih.